Belum lama itu gue pindah ke Bandung Ngerantau sendirian buat kuliah Pindah tempat tinggal kayak gini sih bukan hal baru buat gue Tapi kalo hidup sendiri di tempat baru Jelas bakal challenging banget buat gue Dek, minggu depan kamu pindah rumah ya Loh, kok gue dadak banget sih pak Sabar ya Dek Kemungkinan bapak mau dinas keluar kota Kamu bakalan sering pindah-pindah Yaudah deh pak, nanti fahmi bantu beres-beres Kamu semuanya kenalin, nama aku Pak Nyan Biazhan Biasanya aku dipanggil Pak Nyi Salam kenal semuanya Salam kenal Pak Nyi Sekarang kamu bisa duduk di tempat yang kosong Silahkan Mas, ya mas Pak Nyi Saya Jackie mas Oh iya, salam kenalin ya Salam kenalin ya Salam kenalin ya Salam kenalin ya Bic 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 Dulu-dulu, Dek Jadi gini, Dek Kemungkinan Bapak mau pindah tugas Minggu depan kita sudah mulai pindah Loh, kok udah anak banget sih, Pak Kita baru satu tahun mau pang disini Minggu depan juga ada janji sama temen-temen adek Maaf ya, Dek Bapak egois Dan semenjak saat itu Hubungan gue sama bokap jadi makin renggang Fahmi, minggu depan kau mau main di final ya Jadi starter 5 Siap, coach Dan waktu gue udah nyaman sama tim di sekolah yang baru Bokap gue malah Ya Allah, Pak 4 hari lagi Fahmi ikut final, Pak Emang harus minggu ini banget pindahnya Kamu kira Bapak gak capek? Jangan egois dong, Dek Hal ini berakhir saat gue lulus SMA Meskipun gue yang kali ini yang pindah sendirian Ya setidaknya gue gak perlu pindah-pindah lagi Inilah gue sekarang Seorang mahasiswa baru yang sedang mencari tahu bagaimana caranya berteman Lo kemana aja sih? Kan udah ditunjuk jadi pemain sama pelatih Setelah lo udah Lo mahas, mahas malu Assalamualaikum, Nak Waalaikumsalam, Pak Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Betah disana Betah kok betah? Udah 3 minggu, udah dapet temen baru Gimana, Pak? Itu, Pak, disitu, Pak Ada temen-temen Fahmi Jangan lupa Melajinya ya, Nak Iya, Pak Yaudah ya, Pak Fahmi mau keluar dulu sama temen-temen Fahmi Assalamualaikum Waalaikum Allahuakbar Allahuakbar Akhirnya Kehidupan mahasiswa gue dimulai Terima kasih Satu-satunya Wah, gila Satu-satunya Salamualaikum Alhamdulillah Sata Satfirullahaladzid, belum soalnya. Udah jam 5. Dan dia balik ospek gue ketiduran. Nggak gue sangka sih ternyata ospek secapek ini. Oh iya, sekarang ada ngaji. Tapi gue belum terang siapa-siapa lagi. Ako izin aja kali ya? Yaudah lah, nggak apa-apa, ngaji aja. Orang tadi di kampus juga nggak kenapa-napa. Siap-siap dulu lah. Puntin Mas? Mas Diar? Oh iya, udah sempet chat WhatsApp. Mas Diar udah ada di dalam tuh. Oh udah ya. Boleh? Kalau masnya baru di sini, kenalan aja dulu sama Mas Diar. Oh iya iya. Mas Diar ada di dalam? Oh iya. Boleh langsung duduk aja mas? Alhamdulillah, Mas. Mas, eh. Penatang baru ya? Iya mas, saya Fahmi. Oh alham, Fahmi. Yang baru minggu kemarin masuk grup kan? Oh iya mas Diar? Ya bener. Saya Diar. Saya ketua remaja masjid di sini. Oh. Kalau ada apa-apa jangan sungkar. Bisa bantu aja ke saya. Semoga betah ya mas. Siap mas. Eh ketemu lagi mas. Mas Diar? Kenalin. Nama saya Anda. Oh iya mas. Saya Fahmi. Mas. Eh iya mas. Salam kenal. Oh iya mas. Suka warna apa? Pijau. Oh iya mas, bagus. Tadinya sih gue mau sekalian kenalan sama yang lain juga. Tapi udah terlanjur malu. Jadi gue milih balik ke kosan aja daripada tambah malu ya kan. Yah, ospek pun masih berlanjut. Dan gue udah siap buat hari itu. Tapi... Bukannya nambah temen. Malah bikin awkward kayak tadi. Ngapain lo nge jokes kayak tadi Fahmi. Astaga. Gitu malu gak akan dapat temen. Bro ikut duduk ya bro. Bro. Lo tau gak? Apa yang jauh di mata. Tapi dekat di hati. Eh. Sorry sorry. Gue masih normal. Sorry. Kusus bro. Jawabannya bro. Gue masih normal bro. Salah. Ada aja dah. Semoga besok gara kejadian lagi kayak tadi. Mandi ya. Abis itu nugas. Udah. Udah sore nih. Loh. Ada maji. Oh. Maji ah. Siapa tau ada snack. Laper juga nih. Hehehe. Hari demi hari. Ospek yang gue lewatin kerasa makin berat. Bro. Kayaknya gue kemarin pernah liat lo deh. Tapi dimana ya. Oh. Dimana mas. Lo yang kemarin ngajadi bait lajis kan. Yang sebelahnya. Mas Diyar. Oh iya mas. Duduk dulu mas. Oh alah. Berarti kita satu fakultas dong bro. Loh. Mas saya emang dari jurusan apa mas? Jangan mas lah. Kita kan seangkatan. Kenalin. Gue dari Han. Gue jurusan Tekim. Oh. Sama mas. Saya juga jurusan Tekim. Saya Fahmi. Oke oke oke. Oi Han. Sini. Udah mulai nih. Oh. Nih. Oke deh. Gue udah dipanggil. Di saat itu udah selesai. Oh iya. Eh. Bro. Lo yang pernah ngajadi muti liat lo disitu bukan sih? Iya mas. Kenapa? Gue pernah liat lo waktu di. Hmm. Samping Mas Diyar gak sih lo? Oh iya. Iya mas. Bener mas. Oh. Iya. Gue juga ngajadi disitu bro. Oh. Pantes. Agak familiar sama lo kanya. Oh. Udah jam segini mas. Durulan ya. Mas yuk. Yuk. Wah. Ternyata dari mengaji. Gue bisa kenal banyak orang. Apalagi. Orang kayak gue. Yang introvert. Jauh dari keluarga lagi. Gak kerasa. Waktu cepat berlalu. Sekarang gue udah jadi mahasiswa tingkat akhir. Waktu gue banyak kebuang buat ngurusin skripsi. Sampai-sampai. Gak ada waktu buat main sama temen-temen gue. Apalagi ngaji. Di hari itu. Akhirnya gue gak ngechat siapa-siapa. Ya. Gimana lagi. Orang dari kemarin kagak pernah ngaji. Terus juga kagak pernah chat si Rehan sama si Alan. Eh mas. Mau gak masuk? Duduk mas. Masih. Lu kemana aja lu. Dari kemarin gak ada kabar. Senang banget. Hmm. Gimana pas lagi turun di bocah. Biasa mas. Anak muda. Apaan anak muda. Anak muda tuh gak gampang sakit. Gampang sakit orang tua kayak mas biar nih. He. Dijaga ya mulutnya. Sorry mas. He he. Iya. Santai aja kok. Toh umur segini kan udah harusnya gak ngurusin kalian. Lah malah curhat. Jadi dari kemarin kamu kemana aja Mi. Kok udah jarang keliatan ngaji di masjid. Jadi gini mas. Sebenernya. Eee. Alasan gak ngaji tuh karena. Yang pertama semester akhir juga kan. Nah terus. Lagi ada skripsi sama persiapan buat sidang. Nah. Abis itu. Baru beres magang juga. Jadi. Ya. Emang sesibuk itu sih. Dih. Iya deh. Si paling sibuk. Sibuknya oleh presiden lu. Si orang satu ini. Kemendiri seharinya mulutnya. Udah tau orang lagi sakit. Mengada aja berantem. Udah udah. Lu sepeda ribut lah. Kan kita disini liatnya ngejar lu. Saya juga mau ngingetin Mi. Kalau kamu lagi mencari dunia. Jangan lupa mendahulukan akhiratnya. Karena. Kalau kamu mendahulukan akhiratnya. Dunia juga akan dimudahkan. Eh Mi. Gitu ya. Kamu suka? Iya. Iya suka mas. Kebetulan. Selain waktu juga ada Tomika sih. Setelah tau kondisi gue yang sakit. Hari selanjutnya mereka rutin bergantian kekosian buat ngerawat gue. Jujur. Gue gak nyangka mereka bakal ngebantu gue. Karena gue udah lama gak kontakan sama mereka. Sekarang. Kamar gue udah jadiin base camp buat mereka pada ngumpul. Ya walaupun agak nyebelin. Tapi. Seenggaknya. Sekarang gue udah gak ngerasa sendirian. Dan dari sini. Gue belajar bahwa mengaji itu gak melulut tentang mencari omong. Kita bisa dapat teman. Koneksi. Bahkan bagi mahasiswa kayak gue. Bisa ngisi perut tanpa keluar duit spesial pun. Memang bener. Apa katamu balik gue waktu itu? Jika kamu mendahulukan akhirat. Maka dunianya pun akan dimudahkan. Dan ini sedikit cerita tentang gue.